Intro Nah Umi cari ayah-ayah tentang Palestina Tentang Palestine gak ada Udah bertahun-tahun Puluhan tahun Mau bertanya kemana Karena perselikatan benci Yahudi Itu sudah diajarkan sejak Orang Islam itu Masih kecil Jadi tidak ada di Quran ini Ayat tentang kebencian Tapi orang yang membenci punah emang ada Kalau karena itu Jangan pernah Berharap bahwa Israel itu akan kalah Ingat tanggal 7 Oktober dia Diserang tanpa sebab Dan Sampai korban 1400 orang Shalom Salam damai sejahtera Bagi kita semuanya Berjumpa kembali Dengan saya Pastor Daud Timotius Tampo Bolon Tentunya di channel Kesayangan kita God Ministry Ya seperti video singkat yang telah kita saksikan Di depan bagaimana ada seorang ibu Yang disebut Umi Berani menjelaskan Serta mengaparkan Apa yang dia pahami Dari buku yang dia yakini Yaitu Al-Quran Mengenai bangsa Israel Yang sekarang ini Sedang berperang Melawan Hamas Dari Palestina Nah menurut penjelasan ibu ini Dari apa yang dia pelajari Di dalam Al-Quran Ternyata Bangsa Israel itu Adalah bangsa yang berhak Atas tanahnya Karena menurut ceritanya Bahwa tanah yang diinjak Oleh bangsa Israel itu Adalah tanah Yang diberikan oleh Allah Kepada bangsa yang dikasihinya Nah untuk lebih jelasnya Lebih lengkap lagi Bagaimana pemaparan Atau penjelasan Daripada Umi ini Mengenai bangsa Israel Menurut keyakinannya Kita saksikan video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Umi mau berbicara Tentang kebenaran dalam Al-Quran Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awana Umi sudah berada di Masjid ini Dari jam setengah dua belas Menunggu sampai asar Sambil membaca Quran Memahami Terus menerus Hidup Umi seperti itu Ini bisa dilihat Ayat seratus satu Sampai dengan seratus empat Surat Bani Israel Atau surat Al-Isra Atau surat ke tujuh belas Karena gengsi dong Kalau bilang surat Bani Israel Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu Surat Bani Israel Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi Surat Bani Israel Gengsi Surat Al-Isra Atau surat ke tujuh belas Ayat seratus satu Dan Sampai seratus empat Disitu Allah Memerintahkan Musa Atau Moses Untuk membawa Bani Israel Menyebrang Dari Mesir Maka Sampailah Di suatu tempat Di tanah terjanji itu Disitu Allah Berfirman Di ayat seratus Empatnya Allah berkata Bahwa Disinilah negerimu Disinilah kamu tinggal Sampai kamu Dibangkitkan nanti Kembali Di tempat yang Berbeda-beda Maksudnya mungkin Karena perkawinan Atau kena merantau Atau kena Datang Ke Indonesia Atau ke Amerika gitu Nah Umi cari ayat-ayat Tentang Palestina Tentang Palestine Tidak ada Udah bertahun-tahun Puluhan tahun Mau bertanya Kemana Karena perserikatan Benci Yahudi Itu sudah Diajarkan Sejak Orang Islam Itu masih kecil Jadi Tidak ada Di Quran ini Ayat tentang Kebencian Tapi orang yang Membenci punah Emang ada Kalau Karena itu Jangan Pernah berharap Bahwa Israel itu Akan kalah Ingat Tanggal 7 Oktober Dia Diserang Tanpa sebab Dan Sampai korban 1400 orang Saya Saya kira Umikira Bangsa Manapun Orang Manapun Kalau diperlakuan Seperti itu Oleh Hamas itu Hamas itu adalah Organisasi di dalam Tubuh Palestina itu sendiri Organisasi Organisasi Garis keras Organisasi Teroris Kalau boleh Dikatakan Dan Tak segan-segan Membantai Kaumnya sendiri Juga Sesama Islam Sudah banyak Bukti Nah oleh Karena itu Umir berharap Para Ulama Para Ustadz Para Pemuka Agama Untuk Menyampaikan Ayat Quran Ini Bahwa tanah itu Semuanya adalah Milik Orang Israel Jadi Kalau Palestina Dikasih Sebagian itu Sudah bersyukur Mestinya Kenapa Harus Minta Lebih Banyak Dengan Perjanjian Belfort Dengan Terus Dengan Pengumuman Kemerdekaan Di Al-Jazair Bulan November Tahun 85 Itu Bahwa Palestina Merdeka Jadi Sampai sekarang Enggak pernah Mengaku Merdeka Itu kan Namanya Enggak Bersyukur Ada Duta Besarnya Disini Kok Minta-minta Sumbangan Jangan-jangan Duta Besarnya Hamas Pula Terus Ada Perwakil Yang Di PBB Jadi Dengan Itu Tolong Para Ulama Para Pembuka Agama 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 Islam Maksudnya Ustaz Dan Menteri Agama Sendiri Kan Anda Itu Sebagai Ketua Bansir Maksudnya Jokowi Mempatkan Itu kan Agak Bagak Kata Orang Padang Katakan Yang Benar Namanya Juga Bansir Lihat 101 Sampai 104 Tanah Yerusalem Keseluruh Milik Israel Kok Tapi Karena Di Keroyok Dunia Entah Apa Penyakit Keroyok Tapi Umi Juga Tahu Penyebab Nanti Di Kesempatan Umi Akan Bicara Penyebab Kebencian Itu Apa Sampai Semua Ikut Membenci Demo Di Membenci Semoga Allah Memberi Kemenangan Kepada Kebenaran Itu Janji Allah Dan Allah Berjanji Pasti Tidak Akan Mengusir Orang Israel Atau Yahudi Dari Negerinya Mari kita Sebarkan Perdamaian Kasih Sayang Dan Cinta Untuk Seluruh Umat Manusia Sebaga Mana Allah Dengungkan Di Dalam Al-Quran Aku Allah Sangat Kasih Sayang Dan Cinta Pada Seluruh Umat Manusia Ingat Itu Dua Kali Disebut Allah Di Quran Demikian Semoga Dapat Dipahami Dan Umi Tidak Ada Maksud Apa Apa Maksud Nya Cuma Lillah Ta'ala Demi Allah Menyampaikan Kebenaran Karena Kebenaran Itu Memang Pahit Semoga Bisa Diterima Barak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Kita Telah Mendengarkan Semua Apa Yang Disampaikan Oleh Umi Yang Sangat Berani Ini Dan Secara Pribadi Saya Sangat Bangga Dan Bersyukur Ada Seorang Yang Ternyata Dari Kalangan Muslim Dengan Berani Untuk Menyampaikan Sebuah Fakta Dan Kebenaran Karena Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Ini Semuanya Itu Berasal Dari Dalam Buku Yang Mereka Imani Yaitu Al-Quran Nah Nah Kalau Ternyata Di Dalam Al-Quran Sendiri Telah Dituliskan Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Umi Yang Sangat Berani Ini Lalu Kenapa Umat Islam Seluruh Dunia Mencoba Beramai-ramai Untuk Mengusir Bahkan Meminta Israel Untuk Mengembalikan Tanah Yang Sebenarnya Adalah Milik Israel Sendiri Sesuai Dengan Isi Al-Quran Bahkan Al-Kitab Pun Juga Dituliskan Hal Yang Tanah Perjanjian Yang Allah Akan Berikan Kepada Keturunan Abraham Nah Saudara-saudaraku Ini berkati Oleh Tuhan Kiranya Apa Yang Disampaikan Oleh Umi Atau Ibu Ini Saudaraku Boleh Menjadi Sarana Atau Alat Untuk Mengingatkan Seluruh Umat Manusia Di Dunia Ini Khususnya Bagi Hamas Palestina Dan Israel Agar Mereka Tidak Lagi Meneruskan Perang Ini Terlebih Terlebih Lagi Bagi Semua Umat Islam Yang Ada Di Seluruh Dunia Kalau Ternyata Di Dalam Al-Quran Sudah Dituliskan Mengapa Tidak Harus Harusnya Ini Dihidupkan Harusnya Ini Diwujudkan Bahwa Memang Israel Itulah Yang Berhak Atas Tanahnya Nah Saya Berdoa Kita Berdoa Agar Umi Ini Diberkati Dan Disertai Dan Dijaga Dilindungi Oleh Tuhan Dari Setiap Niatan Atau Rancangan Rancangan Yang Jahat Dari Orang Lain Keberanian Kiranya Akan Membawa Dampak Kedamaian Bagi Seluruh Umat Manusia Dan Bagi Seluruh Manusia Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Nah Kiranya Video Ini Juga Sudara Boleh Menjadi Berkat Bagi Siapapun Yang Menyaksikannya Dan Oleh sebab Itu Bantu Share Dan Bagikan Kepada Setiap Orang Yang Saudara Terima kasih Dan Jangan Lupa Bagi Saudara-saudara Yang Belum Subscribe Channel Ini Silahkan Subscribe Saudaraku Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih Sobat Lamo Sudah Menonton Video Ini Jangan lupa Untuk Support Bang Lamo Dengan Cara Tekan Like Comment Subscribe And Share Video Terbaru Dari Bang Lamo Terima Kasih Juga Bagi Tawan-tawan Yang Sudah Memberikan Dukungan Melalui Super Chat Dan Super Thanks God Bless You All Sampai 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 Sampai